Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini Coba kita bahas saham pekas ya Sesuai request dari teman-teman ya Yang di komunitas ya Disclaimer on dulu bahwa Saya tidak merekomendasikan Suatu saham untuk jual atau beli ya Semua resiko ada di tangan teman-teman semua ya Walaupun nanti misalnya Secara pribadi saya berpendapat Suatu saham itu bagus Tetapi tolong di crosscheck dengan pendapat yang lain juga ya Karena bisa jadi pendapat saya salah ya Jadi ini murni pendapat saya pribadi ya Nah kalau teman-teman mau masuk pekas Ini kira-kira Apa ya isu yang paling Dekat dengan pekas itu ya Nanti kita bahas Terus kemudian masalahnya apa Terus secara teknikal bagaimana ya Ini kalau kita lihat Di perdagangan hari Jumat kemarin ya Pegas naik 1,38% Kalau satu minggu ini Turun terus ya Oh ini sempat terendah di 1090 ya Kemudian mantul Apakah ini pertanda bahwa Pegas mau Mantul ya nanti kita lihat Tiga bulan sempat di harga 1065 ya terendah Di bulan Desember Ini 1065 6 bulan Harga tertingginya 1460 Jadi kalau Kita Bandingkan dengan harga tertinggi 6 bulan yang lalu Ini pekas sudah diskon berapa persennya 1460 Dikurangi 1105 Sudah turun 24% ya Dan ini mulai bulan Desember Kemarin sempat naik Kemudian turun lagi Naik turun lagi ya Secara PBV 0,6 Pairnya 6 Masih cukup murah Nah ini kita lihat Buyernya nih Buyer versus seller Cat ya HK dan HK ya teman-teman Kalau yang belum tahu HK itu hajar kanan ya Jadi Di dalam Ini ya Bitover ini ya teman-teman Di Ini hajar kanan itu artinya Ya beli di harga kanan ini Yang paling atas ini Ini harga kanan Misalnya 1110 Ya dia beli langsung Di ini 110 Dia enggak antri beli Kalau hajar kiri Ya berarti Langsung dijual ya Di bid yang paling tinggi Ini ya Di 1105 Jadi antara Yang jual sama yang beli Itu kuat-kuatan mana ya Kalau kuat yang jual Berarti harganya turun Tapi kalau kuat yang beli Kuat yang beli ya Berarti Harganya naik Ini kan kuat yang beli ya Di kanan Agarnya harganya naik Terus secara turnover Berapa ini 59 miliar ya Lumayan Nah ini Kelihatan bahwa Saham pekas ini Mau diangkat nih teman-teman Kalau lihat Satu tahun Turun Tiga tahun Juga turun Lima tahun Juga turun ya Ini jadi Saham pekas ini Enggak cocok Kalau untuk di hold Jangka panjang teman-teman Praktis teman-teman Cuma dapat Dividendnya aja Nanti kita cek ya Dividendnya berapa Tapi kalau teman-teman Beli di saat Harga murah ya Ini saat Covid ini kan 605 Kemudian jual Di harga tertinggi Di 1960 60-an Ya itu Udah Tiga kali lipat ya Nah ini Pada saat sekarang Turunnya apakah Saham pekas ini Sudah kita bisa beli Atau enggak Ya Kita tidak tahu ya Teman-teman Secara Bandarmologi itu Bagaimana Kira-kira Strategi Bandarnya itu Seperti apa Cuman kalau secara Teknikal nanti kita Bisa lihat Kalau kita lihat Di sini itu Support kuatnya Di sekitar Seribu ya teman-teman 945 Sampai Seribu Seratusan Ini support kuat Jadi kalau teman-teman Mau Masuk Ini sebenarnya Sudah Boleh ya Masuk Tapi kalau takut Yaudah Di bertahap aja Jangan langsung Masuk All in Misalnya 10% dulu Masuk Kemudian nanti Kalau dibawa turun Masuk lagi Nah ini Isu terdekatnya Apa Adalah Pembagian Dividend Di bulan Juni Masih lama Ini Ini kan Februari Maret Maret April Mei Juni Mungkin Tiga bulan Lebih Dikit Tiga bulan Lebih Dikit Karena Juni Tanggal Awal-awal Biasanya Sudah Dividend Tahun kemarin Dividend 141 Tahun ini Berapa Kalau IPS 169 Turun 169 Kali 66% 111 Dibagi Harganya Berapa Ini 115 Ya mungkin 10% 10% Teman-teman Kalau pakai Harga Saya yang sekarang Ini dengan Asumsi Dari laporan Triwulan Keempat Itu sama Dengan laporan Triwulan Ketiga Dan 37 Tapi Kalau laporan Triwulan Keempat Nanti Ternyata Berbeda Turun Atau Naik Ini IPS Bisa Turun Atau Naik Kalau Secara Fundamental Net profit 3 triliun Cash flow 7 triliun Bagus Banget Kemudian Dividend Yield Tahun kemarin 12% Utangnya Juga Tidak Terlalu Besar 124% Ini Cuma Pegas Itu kan Sentimennya Kemarin Karena Ada Kasus Dimana Gunfor Contra LHG Ada Kasus Itu Nah Ini Mungkin Sentimen Yang Paling Terasa Terus Akhirnya Harga Salam Pegas Itu Naik Turun Drastis Jadi Ini Kita Lihat Rapatnya Merah Satu hari Aja Yang Naik Satu Minggu Turun 5 Tahun Turun 48% Jadi Kalau Teman Teman Dapat Dividend 10% Setahun Ya Ini Hampir Impas Jadi Saham Pegas 5 Tahun Cuma Impas Saja Jadi Kalau Teman Teman Mau Untuk Trading Atau Swing Tidak Masalah Pegas Ini Bagus Untuk Trading Swing Tapi Kalau Untuk Invest Saya Tidak Menyarankan Ini Ini Harga Saham Naik Turun Kayak Gini Bagus Coba Kita Cek Secara Teknik Pegas Wah Ini Ada Sempat Terendah Di 1060 19 Desember Ini Kalau Misalnya Nanti Tembus Dari 1100 Bisa Larinya Kesini Teman Teman 1060 Cek Bollinger Coba Wih Bollingernya Ini Bagus Teman Teman Ini Sudah Di bawah Banget Ada Potensi Untuk Mantul Tapi Tidak Mesti Juga Ini Tetap Kita Lihat Secara Ini Mas Ini Ada Pantulan Juga Asilator Tadi Sudah Asilator Lumayan Stochastic 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 Bagus Teman Teman Sudah Jenuh Jual Jadi Makanya Dia Sudah Mulai Mantul Ini Coba Kita Cek MA5 1100 Kalau Tembus 1114 Ini Bagus Jadi Masih Tunggu Lagi Konfirmasi Kalau 114 Tembus Atau 115 115 Mungkin Kalau Disini Nah Ini 115 Ini Tembus Dia Lanjut Naik Tapi Kalau Enggak Dia Turun Kalau Dia Lanjut Naik Nanti Sampai 130 An Teman 135 Itu Bagus Nah RSI Stochastic Ini Sudah Strong Buy Masih Diesel Ini Rekomendasi Untuk Beli Ini Teman Cek Buy 1500 Kalau Saya 1200 Sudah Lumayan Nah Ini Di Sekitar 1200 Kalau Mantul Di 1200 Bagus News Apa Disini Coba Kita Cek Sentimen Positif Saham Pegas Tiga Strategi Utama BGN Berita Berita Coba Blackrock JP Morgan Lawan Arus Di Saham Pegas 5 Februari Ini Sudah Agak Terat Terima Dia Yang Yang Mau Ngambil Pemanfaatan Gas Domestik Oh Ya Ini Beberapa Isu Yang Mungkin Harus Kita Cermati Kalau Mau Masuk Saham Pegas Oke Itu Dulu Teman Teman Pendapat Saya Tentang Saham Pegas Mudah Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Logika Dalam Berinvestasi Jangan Hanya Main Perasaan Apalagi Mendengar Rumor Isu Dan Lain Lain Lebih Baik Kita Fokus Pada Strategi Investasi Kita Kalau Teman Teman Mau Jadi Investor Cari Saham Saham Yang Fundamental Bagus Harga Saham Saham Syukur Bagi Dividend Yang Cukup Besar Kalau Tidak Ada Dividend Ya Paling Tidak Harga Saham Nah Tidak 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 Tahun Nah Jadi Seperti Itu Kemudian Nanti Kalau Pakai Strategi Dividend Investing Cari Saham Yang Dividend Cukup Besar Harga Saham 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 Tidak Turun Terlalu Banyak Tapi Trend Nah Juga Naik Dalam Sangka Panjang 3 Tahun 5 Tahun Naik Sehingga Nanti Begitu Dapat Dividend Kita Belikan Saham Di Harga Bawah Terus Diputar Seperti Itu Sehingga Dividend Berikutnya Kita Dapat Lebih Besar Assalamualaikum Assalamualaikum